berikut ini cara untuk mengatasi pesan whatsapp tidak masuk di vivo jadi pesan whatsapp itu bisa saja telat masuk kemudian pas dibuka baru masuk nah untuk itu kan bisa setting berikut ini atau pengaturannya pertama kalau hp kalian itu memang jarang dimatikan beberapa aplikasi error jadi silahkan matikan dulu hp vivo nya baru kalian hidupkan ulang nah seperti ini kemudian setelah kalian matikan ulang kalian coba apakah pesannya tetap mengalami kendala atau tidak kalau masih mengalami kendala coba cek di bagian ini di beberapa pipo itu untuk ngecek panel shortcut nya dari atas atau dari bawah seperti ini pertama kalian cek yang bagian ini yaitu mode hemat daya nya mode hemat daya itu ada dua mode super kemudian mode daya rendah kalau mode daya rendah ini aktif makanya beberapa aplikasi itu memang dibekukan di latar belakang sehingga pesan whatsapp tidak masuk jadi pastikan dalam mode normal ini kemudian ada juga yang namanya mode game ultra yang ini mode game ultra ini lebih kepada memblokir pemberitahuan dia ada fitur blokir pemberitahuan disini jadi kalau ada kalian lagi sedang main game notifikasi whatsapp tidak masuk nah ini pengaturan blokir pemberitahuan nya sehingga pesan whatsapp hanya bisa dilihat pas lagi kita buka kemudian ada juga pengaturannya disini di bagian pengaturan sistem dari vivo nya pilih bagian jaringan seluler kemudian kalian bisa lihat disini pengelolaan laluritas data nanti kalian lihat di bagian mode hemat data ini jadi kalau mode hemat data ini aktif kemudian aplikasi whatsapp tidak dalam daftar putih maka pesan whatsapp tidak akan masuk jadi pastikan mode hemat data ini kalian matikan saja kemudian di bagian detail penggunaan data ini bisa kalian cek pilih ke wifi ataupun data seluler disini saya contohkan di wifi kalian cek pakai data seluler nah pastikan yang ini jaringan selulernya aktif kemudian wifi nya juga aktif kalau tidak aktif seperti ini memang kalau orang chatting tidak akan masuk jadi seperti itu kemudian kalau masih error juga silahkan perbarui aplikasi whatsapp nya atau kalian install ulang saja itu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya